hai 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 misalnya gitu ya kita harapkan soalnya setahun ini ya setelah tahap proses ya pembelajaran ataupun apa sih namanya proses upaya gitu ya kita mensolehkan anak tapi ternyata dua tahun tiga tahun kemudian itu adalah kode Allah gitu kan ya Allah membolak-balik hati ya seperti itu nah tapi di sini kita harus mengupayakan nah kemudian ada juga hadis ya dari al-Bukhari ya dari Abu Hurairah bahwasannya tiada seorang bayi pun yang lahir melainkan dilahirkan di atas fitrah ya nah di atas fitrah lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi Majusi dan Nasrani nah dalam keadaan fitrah disini ada suci ya mereka tidak memiliki apa ya tidak bisa menetapkan keyakinan ya dia sebagai nasrani atau Yahudi gitu ya melainkan ayah ibunya lah gitu ya menentukan dia kemana dari proses apa dari proses pendidikan tadi gitu ya nah kemudian kalau kita melihat lagi ya kepada siapa sih yang menjadikan anak itu ya menjadi sosok yang baik sosok yang bertahwa gitu ya yaitu orang tua gitu kan tidak lain dan tidak bukan gitu ya nah kalau bisa dikatakan ya orang tua ataupun apa ya bisa disebut label gitu ya atau satu pekerjaan juga ya orang tua itu adalah satu pekerjaan yang paling menentang ya yang paling menentang gitu ya tidak dibayar ada yang dibayar jadi orang tua teteh dibayar gak dibayar kebahagiaan dibayar kebahagiaan betul kemudian bahkan jarang mendapatkan penghargaan gitu ya dan ucapan terima kasih dari orang yang kita didik betul dan itu loh orang tua gitu ya satu profesi satu hal yang apa harus dikerjakan harus dilaksanakan gitu ya tanpa ada bayaran tapi penuh tantangan gitu ya kalau di pekerjaan mungkin tantangannya semakin besar nominal fee yang didapatkan juga semakin besar betul ya tapi kalau orang tua tidak tapi apa balasannya balasannya adalah surganya Allah gitu kan insyaallah gitu ya nah kenapa sih kalau balasannya surganya Allah gitu ya nah kita apa sih namanya kita harus menyadari dulu seperti apa sih orang tua ya supaya kita oh iya kita harus begini dan begitu gitu ya nah seperti itu nah apa sih tugasnya orang tua mungkin teteh bisa menjabarkan ya barangkali disini yang teteh atau ibu-ibu mau berinteraksi juga apa saja sih tugas orang tua mau nggak teteh ibu ya ada boleh chat juga supaya kita bisa interaksi terasa interaksinya oh suaranya putus-putus katanya oh gitu ya sampaikan juga nanti boleh dari mana ini yang hadir disampaikan juga barangkali ada harus dari mana-mana gitu kita sapa satu-sapa nanti insyaallah kalau waktunya iya ada yang mau berkomentar tugas dari orang tua itu apa saja ya insyaallah ini sudah di luar kepala ya bahkan mungkin apa ya anak semaja pun tahu ya ada boleh dibuka zoomnya atau disini di ya ya tampaknya belum ada yang belum oh ya mungkin lagi sih mengetik gitu ya ya betul insyaallah kayaknya akan ada nanti kita kalau ada kita bisa bacakan ya ya nah kalau kita kembali lagi kepada tugas dasar ya sebagai orang tua ya yaitu menyediakan rumah ya kemudian pangan ya pakaian gitu kan ya untuk anak-anak jadi eh apa sih memfasilitasi ya kenyamanan mereka gitu ya kemudian keamanan mereka gitu ya dan terpenuhinya semua kebutuhan-kebutuhan pokok mereka gitu ya nah bahkan eh pada waktu yang sama kita pun mengerjakan semua profesi gitu ya baik itu babysitter juru damai kemudian apalagi ya pendengar setia perawat chef juru masak ya kemudian motivator gitu ya kemudian kalau ini mah sopir ngantar anak istri ya kalau suami ya ayahnya kemudian kalau ibunya ngantar anak ke sekolah jadi sopir juga gitu ya kemudian jadi bodyguard juga dan banyak lainnya gitu ya nah itu orang tua itu melakukan semua profesi gitu ya untuk anaknya gitu ya untuk keluarganya gitu ya dan ini memang luar biasa gitu ya ini akan menguras gitu ya semua apa ya namanya tenaga gitu ya kemudian pikiran perasaan gitu ya dalam melaksanakan tugas-tugas ini betul tidak teh? betul ya betul ya nah jadi dengan segudang ya pekerjaan ini gitu ya maka pantas gitu ya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan surga bagi orang tua ketika mereka menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah tentunya ya nah kemudian tidak sedikit ya dari kita mungkin ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang ibu seorang istri atau seorang suami itu dalam kondisi yang tidak kondusif nah inilah yang menimbulkan permasalahan gitu ya nah ini akan mempengaruhi terhadap pola pendidikan merawat ya membina anak-anak kita apalagi misalnya kondisi seorang ibu yang kelelahan ya atau stres sekarang ya misalnya ayah di PHK gitu ya kemudian anak-anak harus darin kuota nggak ada wah kemudian yang nagih banyak wah itu pokoknya luar biasa luar biasa itu akan apa ya namanya mengganggu kekondusifan bagaimana kita mendidik anak gitu ya misalnya salah satunya adalah ketika anak padahal maya cuma sedikit sih permasalahannya misalnya anak lagi males nih gitu ya males belajar atau males belajar online gitu ya pada hari ini gitu ya kemudian apa yang dilakukan oleh orangtuanya yang dilakukan oleh orangtuanya ada yang mengomeli ada yang memarahi gitu ya bahkan apa ya kalau sampai ekstrimnya ya kemarin ada berita sampai anaknya dibunuh ya karena ketidaksabaran gitu ya nah ini kenapa gitu ya bisa terjadi seperti itu apakah karena kondisi yang tidak kondisif saja ya memang itu salah satu faktornya dan ada faktor-faktor yang lain yakni apa ya tidak ada kerjasamanya antara ayah dan ibu gitu ya sehingga pada saat ini gitu ya kita harus menyadari betul posisi kita itu sebagai orang tua yang wajib memberikan keamanan kenyamanan gitu ya bagi keluarga kita apapun yang kita hadapi sulit ataupun senang gitu ya itu harus dihadapi dengan kesabaran gitu ya sulit dan senang ya senang rada sabar sabar gak? kalau sulit ya ya sabar kalau senang ada kesabaran ada juga ya kesabaran ketika senang nah seperti itu gitu ya nah kemudian ketika adanya kerjasama antara ibu dan ayah ini insyaallah nih akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada terutama ya pada permasalahan anak nah tidak jadi tidak merasa sendiri gitu ya ibu ketika dia merawat ataupun mendidik anak-anaknya walaupun mungkin disini porsinya berbeda ya antara ayah dan ibu ibu mungkin lebih banyak gitu ya bersama anak-anaknya nah seperti itu nah sehingga disini apa yang harus dilakukan oleh orang tua gitu ya ketika menginginkan anak-anaknya soli nah berarti kita harus mengintropeksi ya mengintropeksi bermuhasaba bagaimana cara kita mendidik anak jadi kalau apa ya bisa dibilang kita harus bercermin ketika kita apa ya namanya mengoreksi anak gitu ya ketika kita apa memarahi ya mengomeli gitu ya apakah itu pola asuh yang pas atau bukan gitu ya mungkin kalau ibu-ibu atau tetep-tetep pernah mendengar ya ataupun menyimak ya kajian-kajian parenting yang lainnya itu memang luar biasa gitu ya bahwasanya ketika misalnya anak nih memecahkan piring gitu ya wah kita naik pitam nih ibunya aduh teteh gitu ya itu piring umi kesayangan umi gitu kan wah tapi kalau kita yang memecahkan apa yang terjadi ih gak sengaja ini aduh maaf ya cuma gitu aja gitu tapi kalau ke anak kita luar biasa gitu ya nah seperti itu nah kemudian ada lagi itu yang kita lakukan kepada anak-anak kita kemudian kalau anak kita melakukan kesalahan kemudian dimarahin sama orang lain ibu terima gak bu teteh-teteh terima gak enggak ya oh sakit hatinya luar biasa pasti apa sih yang harus ya apa yang dilakukan oleh orangtuanya pasti mereka naik darah kalau bisa yaudah kita adu adu kekuatan aja adu kekuatan orangtua dengan orangtua gitu gak bisa dong kamu memarahi anak saya yuk marahi saya aja oh orangtua dengan orangtua ya musuhan gitu ya seperti itu jadi hasilnya musuhan nah kita tidak mau anak kita diperlakukan seperti itu oleh orang lain tapi ketika kita memperlakukan anak kita seperti orang lain memperlakukan anak kita memarahi gitu kan ya padahal mungkin menasehati mungkin ya tapi dengan caranya gitu ya nah apa yang kita lakukan ya kita tidak melakukan apa-apa makanya kita harus betul-betul mengintervensi diri orang lain memarahi anak kita sakit hati tapi ketika kita memarahi anak apakah kita sakit hati wah ini harus dipertanyakan gitu ya nah sehingga disini kita harus betul-betul banyak bercermin gitu ya ketika kita dimarahin ya atau misalnya kita melakukan kesalahan kemudian ada yang menugur kita itu lumayan ya teh begitu ya ke hati gitu ya nah sama juga dengan anak-anak kita jangan sampai ataupun jangan mengira ya bahwasanya anak-anak itu tidak memiliki perasaan padahal anak dari 0 sampai 7 tahun itu kita harus betul-betul menjaga perasaan mereka kenapa? karena itu yang akan membekas gitu ya sampai mereka dewasa gitu ya jadi kalau saya ini ini pengalaman saya pribadi untuk anak pertama itu anak kita coba masyaallah ya sekarang baru mendapatkan ilmunya ya bagaimana kita berkomunikasi dengan anak gitu ya bagaimana cara memuji anak dengan baik gitu ya kemudian menegur anak dengan baik gitu kan memuji juga jangan berlebihan ya bu ya kemudian menegur juga jangan berlebihan sesuai dengan kapasitas mereka ya contoh tadi ketika anak memecahkan piring gitu ya kita sampai marahnya luar biasa karena itu piring kesukaan kita piring kesayangan kita tapi kita lihat itu anak gitu ya perasaannya pecah berkeping-keping gitu ya dan itu akan sampai dewasa jadi nanti ketika kita melakukan kesalahan gitu ya anak itu akan marah juga gitu ya dan ini akan berefek kepada ketika mereka bersosialisasi dengan teman-temannya ketika teman-temannya melakukan kesalahan sudah otomatis mereka akan memperlakukan gitu ya temannya itu seperti kita memperlakukan mereka nah ini sudah menjadi otomatis gitu ya sehingga ini yang harus kita perbaiki nah sebelum kita meminta anak-anak soli berarti kita pun harus bermuhasabah diri ketika kita mendidik anak berkomunikasi dengan anak gitu ya menegur anak gitu ya itu harus betul-betul dengan cara yang baik seperti itu ya barangkali ada yang mau berkomunikasi ataupun berinteraksi terlebih dahulu maka kita akan melakukan tanya-jawab nah ini sudah ada pertanyaan tuh boleh yang lainnya juga pengalaman seperti apa yang pernah pernah dilakukan dan menyesal gitu sampai saat ini gitu pasti ada karena saya pun pernah menyesal sampai sekarang aduh ya Allah dan itu ternyata ketika anak udah walaupun sekarang anak saya baru umur 10 tahun pulang apa yang dia alami dulu waktu kecil udah ngasih ingat nah itu yang paling saya sesali ya nah ini ada satu pertanyaan dari Suhartini Nurdin nih saya gak tau dari mana beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk mengatasi 2 anak perempuan yang kadang ribut satu sama lainnya nah cocok nih pertanyaannya soalnya ini anaknya juga perempuan iya betul jelatan langsung saja Alhamdulillah ya terima kasih Ibu Suhartini ini pengalaman mungkin ya dan ini juga salah satu interpeksi diri juga untuk saya ketika kita memahami ya anak perempuan kemudian anak laki-laki itu memang bedai cara perlakuannya makanya ada apa satu hadis ya yang membesarkan empat anak perempuan itu akan mengantarkan kepada surga kalau tidak salah seperti itu ya apa reterlexnya lah gitu ya ataupun maknanya seperti itu jadi memang anak perempuan itu apa ya kalau mungkin kita bercermin kepada diri kita gitu ya bahwasanya kita sih pengennya seperti apa ya perempuan itu dimanja gitu ya kemudian diperhatikan didengarkan kemudian dia memiliki apa ya banyak hal lah gitu kan ya dan dia itu adalah sosok yang kuat gitu ya kalau perempuan walaupun kuatnya bukan dari sisi fisik saja gitu ya tapi segala hal nah mungkin nanti kalau kita belajar apa sih kalau saya menyimak dokter Raisyah Dahlannya itu ada antara otak laki-laki dan otak perempuan gitu itu berbeda yang itu nanti akan berpengaruh terhadap apa yang dia fahami yang dia lakukan itu sangat berpengaruh sekali gitu ya cuman saya bukan ahli otak ya jadi mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang disini ya nah untuk perempuan sendiri ini memang apa ya khususan lah ya gitu ya dia memiliki kehasan tersendiri sebagai seorang wanita yang apa sih namanya apa kalau bisa dibilang lebih besar menggunakan perasaan gitu kan ya ya sebetulnya itu dari sisi hormon apa ya progesteron itu ya kewanitaannya gitu kan ya sehingga ketika kita memberikan teguran kemudian memberikan nasihat gitu ya itu sesuai dengan ataupun perasaan mereka gitu ya lembut gitu ya kemudian memberikan hal-hal yang positif gitu ya nah kemudian bagaimana nih untuk mengatasi dan menengahi ya dua anak perempuan ini kan salah satu permasalahan anak-anak ya kalau anak-anaknya usianya masih kecil ya ibu ya kalau masih kecil sih sebetulnya mah wajar-wajar saja ya adanya pertengkaran ribut mungkin saya dulu dipusingkan ya dengan kondisi ketika pulang kerja anak-anak ribut yang satu ngamuk yang satu ini karena rebutan suatu hal gitu kan ya jadi karena kita kondisinya lagi lelah gitu ya kemudian kita tidak kalau kondisi lelah apa sih yang akan kita lakukan pengen cepat selesai nah kemudian apa yang kita lakukan langsung diam atau sudah jangan ribut pasti kan gitu ya atau misalnya udah keluar saja umi mau istirahat itu pasti yang dilakukan tapi seharusnya adalah jadi ada orang tua ada saat-saat orang tua itu bisa masuk ke dalam permasalahan anak ya ada juga yang tidak perlu masuk gitu ya biarkan mereka sendiri yang menyelesaikan permasalahan nah ini kenapa karena kewajiban orang tua itu adalah menghantarkan anak-anaknya ke gerbang kemandirian baik kemandirian itu secara emosional gitu ya dan sebagainya walaupun mungkin nanti sesuai tahapan ya ibu-ibu nggak mungkin ya misalnya anak misalnya 3 tahun 5 tahun ya udah selesaikan aja sendiri lah gitu ya nggak usah sama umi gitu ya ya nggak juga seperti itu gitu ya ya kita lihat nih posisi anak misalnya di usia berapa kalau saya di usia yang 1 11 tahun yang 1 8 tahun berarti kan mereka sudah mampu menganalisa kalau perempuan itu cepat untuk menganalisa gitu beda dengan laki-laki karena kalau perempuan itu otak kanan dan otak dirinya itu bekerja barengan tapi kalau laki-laki itu otak kanannya saja sehingga dominannya otak kanan di sini nanti otak dirinya nggak dipakai nggak dipakai nah kalau perempuan ini dia usia 7 tahun dia udah mampu menganalisa sudah mampu untuk apa ya kalau menganalisa oh ini baik oh ini buruk nah seperti itu gitu ya mudahnya nah kemudian kita lihat nih misalnya si kakaknya ketika dia meberebus sesuatu ataupun apapun itulah gitu ya permasalahan ya kita melihat dulu gitu ya permasalahannya ditanya dulu kenapa kok bisa berantem kenapa sih kok bisa berbuat gitu ya kita ajak untuk ngobrol gitu ya kalau anak perempuan itu lebih kepada diskusi komunikasi dan satu hal lagi kalau untuk anak perempuan itu tatap matanya karena anak perempuan itu memang suka untuk dilihat wajahnya ditatap matanya yuk duduk sini sama Umi bareng gitu ya coba di teteh apa apa sih namanya masalahnya seperti apa kita sambil lihat sambil memperhatikan anak-anak perempuan itu suka seperti itu beda dengan laki-laki gitu ya kalau anak laki-laki itu tidak bisa kalau misalnya berpapasan gitu ya mereka pasti kemana saja gitu kan ya kalau anak perempuan itu bisa nah sehingga disini bagi ketika menyelesaikan masalah ya kita lihat dulu permasalahannya seperti apa duduk bersama ngobrol bersama nah seperti itu nah kemudian kita juga harus menyadari bahwasanya anak-anak ya anak-anak itu memang akan rentan dengan perselisihan gitu ya dan itu memang sudah biasa jangan kaget dan jangan dipusingkan dengan hal itu yang terpenting adalah kita mampu untuk apa sih mensolusikan ya kalau misalnya teteh dan adik bertengkar lihat apa sih masalahnya gitu ya kemudian silahkan selesaikan kalau memang sudah bisa menyelesaikan sendiri tapi kalau tidak berarti kan ada bantuan ubinya gitu ya ataupun bantuan dari abinya seperti itu nah cuman kita harus menyadari bahwasanya rebutan bertengkar gitu ya itu sesuatu hal yang biasa di anak-anak gitu ya jadi kita tidak perlu di apa ya dipusingkan dengan hal itu gitu ya walaupun mungkin kondisi kita berbeda-beda ya ada dalam kondisi kondusif ataupun tidak kondusif nah disinilah butuh kesabaran gitu ya kemudian butuh ilmunya ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ya dari anak-anak gitu ya seperti itu mungkin barangkali bagaimana ibu ibu iya mungkin ada ya cara yang mungkin tidak kalau saya nih iya tidak umum bisa nih sesekali pisahkan mereka ya oh iya pisahkan ya sehari atau dua hari minat di rumah neneknya satu nanti akan ada kerinduan iya betul nanti nggak bertengkar iya atau ajak dijadwalkan jalan-jalan tapi satu-satu ya 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 orang tua jadi mengenal anak ini harus gimana sih pasti beda ya karena dua karakter yang berbeda iya betul ada pertanyaan lagi ada di zoom nih pertanyaan bahwa Dari Nur Hasanah Assalamualaikum Umi Apakah ada perbedaan Pola asuhan anak dulu Dan milenial Misalnya mungkin ada sebagian orang tua Yang karena anaknya lahir tahun 90an Jadi pola asuhnya lebih ketat Sedangkan yang anak-anak tahun 2000an Sebagai generasi milenial Dididik dengan kebebasan tidak terlalu ketat Katanya karena anak-anak milenial Senang untuk inisiatif sendiri Dan tidak mau dikekang Itu bagaimana Umi? Mana Cung yang milenial? Kalau generasi milenial itu Dari angkatan 80 80-70 80 itu angkatan milenial pertama Jadi siapa yang 80 Itu juga sudah masuk milenial Pasti ya Ini sudah pasti ada perbedaan Pola asuh anak-anak Dari zaman kolonial Kalau kita sebutnya kolonial dan milenial Kalau dulu mungkin kita Belajarnya Apa sih? Duduk rapi Di atas tangan Di atas meja Memperhatikan guru Gitu kan ya Tapi gak tau juga ya Itu mereka betul-betul Memperhatikan atau seperti apa Tapi begitu polanya Tapi kalau anak sekarang Bagaimana? Mereka hanya 15 menit lah Mereka bisa duduk rapi Apa sih namanya? Memperhatikan guru Karena sekarang memang sudah berkembang Luar biasa ya Kalau dulu mungkin Media ya Media yang digunakan sangat sedikit Media yang digunakan Buku Bahkan bukunya juga hanya Warnanya hitam Tulisannya aja Tanpa gambar Gambar sedikit-sedikit aja Kalau sekarang luar biasa Sekarang di buku aja Gambarnya banyak sekali Sehingga Kalau dulu Apa sih namanya? Stimulasi ya Stimulasi Dari media-media itu sangat sedikit Sedangkan kalau sekarang Stimulasi itu sangat banyak Baik itu warna Gambar Kemudian tayangan yang bergerak Itu sangat banyak Sehingga ini akan Membedakan Pola penerimaan Kemudian Pola sikap Ataupun Pemahaman Dari Anak yang dulu Dan anak yang sekarang Sehingga ini pun akan menentukan Perbedaan pola pengasuhan Nah disinilah Kita harus bijak Memang betul Ketika ada perubahan Perubahan Itu ada yang pro dan kontra Contoh Misalnya dulu Ketika Mesintik Kalau saya masih ingat Angkatan 80 Mesintik Mesintik yang dulu yang gede Kemudian Beralih kepada komputer Nah ini kan Pasti ada perubahan Ada yang pro Ada yang kontra Wah nanti Gimana ya Nah kemudian sekarang Apa sih Dengan adanya JJ Dengan adanya Media sosial Ini ada positif Dan negatifnya Wah ini bisa jadi Anak-anak Pokoknya Dengan berbagai penelitian Penelitian Yang kita lihat Bahwasannya Ada Efek yang positif Ada yang negatif Nah sekarang Apa sih yang harus kita Ambil Efek yang positif Sehingga apa disini Kita harus punya Satu pola Nah ini bagaimana nih Kalau sekarang kan Era milenial itu adalah Eranya Media Eranya media Coba saya pengen tanya Sama ibu-ibu Ada gak anak Ibu Atau anak teteh-teteh Yang Tidak mengenal JJ Atau HP lah Atau TV Ada gak Teteh ada Saya gak tau Gak tau Kayaknya tidak ada ya Jadi inilah era milenial Nah kemudian bagaimana nih Pola pengasuhan kita Ya gimana nih Wah ini jadi timbul Permasalahan juga ya Bahwasannya anaknya Tidak mau Lepas dari HP Bahkan ada yang kecanduan Bahkan ada yang Wah pokoknya Yang negatif-negatifnya lah Gitu ya Padahal kalau kita lihat Bahwasannya di media Ataupun Sarana ini ya Media Baik itu HP Televisi Komputer Dan sebagainya Itu adalah sesuatu hal ya Positifnya banyak juga Gitu ya Karena ini merupakan Perkembangan teknologi Gitu ya Dimana ini akan memudahkan Apa sih Kehidupan manusia Seperti itu Nah sehingga disini Kita harus mengambil efek Positifnya Gitu ya Nah karena kalau sekarang Ngaji Dari HP Kemudian semua informasi Yang baik-baik Ataupun yang negatif Itu juga dari HP Bahkan sekarang kita juga Kajian juga dari HP Gitu kan Luar biasa ya Kemudian Ruang guru Belajar Ya Belajar untuk anak-anak Itu juga dari HP Dari media sosial Gitu kan Seperti itu Jadi sebetulnya Sisi positif dari Media ini Sangat banyak Gitu kan Tidak hanya Sisi negatifnya saja Nah sehingga Apa yang harus kita lakukan Berarti kita harus Menyeimbangkan Semua itu Gitu kan ya Nah menyeimbangkan Seperti apa Kalau dulu mungkin ya Kalau saya nih Dulu Saya paling seneng Main ke Kalau Belumah apa ya Namanya itu Kolam Kolam ikan Balong Namanya itu balong Saya seneng Nyebur ke situ Dan berjam-jam Sebetulnya itu Bagus gak ya Bu ya Kalau main seperti itu Kalau secara fisik Itu bagus ya Renang gitu Karena kemudian Ngambil apa sih Tutut ya Ibu-ibu Tahu tutut Ibu Ngambil tutut ya Walaupun saya gak suka tutut Tapi saya suka ngambilnya Nah itu berjam-jam Pas pulang Dimarahin Iya betul Saya dimarahin Gitu kan ya Nah sebetulnya apa Yang salah Saya main ke balongnya Gitu ya Atau Saya melebihi Dari waktu main Wah ternyata Melebihi dari waktu main Sehingga yang salah itu adalah Melebihi dari waktu main itu Gitu ya Yang ditegur Nah ini pun sama Ketika anak-anak Main HP Nonton televisi Kemudian Bermain komputer Dan sebagainya Ketika Melebihi dari waktu Yang sudah ditetapkan Berarti itu yang harus kita tegur Bukan karena HP-nya Bukan karena TV-nya Gitu ya Karena mereka tidak salah Yang salah adalah Dia melebihi waktu Yang sudah ditetapkan Nah disini pun Apa ya Jadi kita jelas gitu ya Mana sih yang sebetulnya Akar permasalahannya Nah ini yang harus kita solusikan Ini kemampuan menganalisis Nah betul Jadi jangan sampai Kita menginginkan Anak kita itu Misalnya contoh Belajar Tapi yang kita omongin Kenapa sih teteh Kok HP terus Ini dan sebagainya Padahal kita ingin Anaknya belajar Gitu ya Jadi disini Apa sih yang kita inginkan Itu yang kita sampaikan Sebetulnya ke anak tuh Teteh Teteh itu Jam 2 harus belajar Disudahi ya HP-nya Kan seperti itu Bukan menyalahkan HP-nya Ya sebetulnya sih Ini fitrah manusia ya Oh menyalahkan Apa sih namanya Tidak mau Kita menutupi Apa Kita sering menutupi Kesalahan gitu ya Tapi Tidak mau juga gitu ya Kita disalahkan Seperti itu Nah itu Jadi Kalau ke anak itu Ya apa sih yang kita harapkan Ya itu yang kita sampaikan Jangan sampai kita berbelit-belit Kemana-mana Mungkin itu Apa ya Apakah fitrah Seorang wanita Yang harus berbicara Banyak gitu ya Berapa tuh 200 ribu kata Satu hari itu Jadi Segala Diomongin baru Harapannya Yang ingin dilakukannya Itu di akhir Yang anak Udah Il-feel duluan Mereka udah Nggak mau denger lagi Nah seperti itu mungkin Memang ada perbedaan Ini ada Mungkin Dipuasin dulu Yang itu ya Ini ada pertanyaan Udah banyak yang masuk Ini satu dari Ida Siti Surida Dari Facebook Ini Kan ditayangin juga ya Ini di Facebook ya Bagaimana Cara mengatasi Anak yang menanggih Janji Satu Yang kedua Dari IPA Di Facebook juga Saya menyesal Cara mengasuh Anak saya yang pertama Sekarang umurnya Udah 10 tahun Apa masih ada Kesempatan Untuk memperbaiki Ini semua Karena anak saya Sekarang tidak pernah Mendengarkan Nasihat saya Tentang Menanggih janji Dan tentang Anak Biar bisa Menanggih janji Untuk yang Teh Ida ya Menanggih janji Bagaimana nih Cara mengatasi Anak yang menanggih janji Ya dipenuhi Janjinya Cuma itu saja Karena itu Salah satu Apa ya Metode Pembelajaran Untuk anak Dalam Pemenuhan janji Ketika kita sudah Berjanji sesuatu Kepada anak Maka Wajib kita penuhi Nah ketika tidak Kita penuhi Berarti harus Dijelaskan Alasan-alasannya Seperti apa Tapi jangan sampai Apa sih Keseringan Gitu ya Keseringan Nanti itu akan menjadi Pola bagi anak Jadi nanti ketika Anak berjanji ke kita Kemudian dia Ngeles ya Kalau ngeles Banyak alasan Tidak dipenuhi janjinya Misalnya contoh Teteh-teteh Nonton TV Dua jam saja ya Misalnya Atau satu jam saja ya Dari jam 4 Sampai jam 5 Misalnya Oh iya umi Janji ya Iya janji Nah kemudian Dia melebihi dari Jam 5 itu Nah sebetulnya apa Karena itu Sudah kita lakukan Sebelumnya Kita membuat janji Kepada anak Kemudian kita Tidak merepatinya Nah dengan alasan-alasan Memang Yang bisa dipertanggungjawabkan Tapi kalau keseringan sekali Anak juga Kenapa sih kok ini Nggak pernah Tepati janji Atau Misalnya Ngaret terus janjinya Nah itu salah satu Pembelajaran juga Untuk anak-anak Sehingga ketika mereka Melakukan hal itu Ya Jangan salahkan anak juga Nah seperti itu Jadi Mengatasi Penagihan janji dari anak Ya Memenuhi Gitu ya Jadi jangan gampang janji Nah betul Kita juga harus Berhati-hati Ketika Kita menginginkan Anak nurut Jangan Berjanji sesuatu Misalnya Tetes Kalau tetes Mau ngaji Misalnya ke TPA Atau Misalnya Ngaji privat Nanti umi belikan ini Nah itu Jangan dibiasakan Memang reward Punishment itu boleh Tapi tidak Menjadi satu Perjanjian Gitu kan ya Harusnya seperti itu Tapi Kalaupun mau digunakan Itu Ya hanya Sesekali sajalah Surprise lah Ya betul Sesekali Itu tentang Ya tadi Menyesal Karena pola Intin yang dilakukan Bagaimana apakah ada kesempatan Untuk Memperbaiki Ya Insya Allah Ada ya Sampai mereka Besar pun Ataupun ya Sudah berusia Gitu ya Kita salah mendidik Mereka Gitu ya Itu masih ada kesempatan Sampai kita Ajal tiba ya Seperti itu Nah kalau Mungkin di awalnya Kita Di Pertama ya Yang pertama Kita tidak Perlu Apa ya Menyalahkan diri sendiri Gitu ya Kemudian kita sampai Putus asa Dan sudah lah Bagaimana nanti saja Nah jangan sampai seperti itu Jadi Kita harus Melihat Kesalahan kita dulu Ya Pola asuhnya seperti apa Kemudian kita mencari Solusi Bagaimana nih Memperbaiki Gitu kan ya Agar Ini bisa Terselesaikan Gitu ya Misalnya contoh saya Pengalaman Jadi saya itu Mendidik anak Tegas Tidak pada Waktunya Gitu ya Sehingga Anak itu Memiliki Apa ya Kalau kita mah Berir ya Berir Sehingga Dia memiliki Satu Apa ya Jadi ketika Uminya Naik Gitu ya Apa Oktava Suaranya Gitu ya Maka dia pun akan naik Lebih naik Gitu ya Dari uminya Nah ini sebetulnya Apa ya Bukan kesalahan anak Tapi kita yang salah Gitu ya Kita tidak menerapkan Maksudnya Ketegasan itu Di usianya Gitu kan ya Nah ternyata Ini menyebabkan Apa sih Kesalahan ya Atau kesalahan Perilaku yang tidak kita harapkan Gitu ya Seperti itu Nah sehingga apa nih Saya Apa konsultasi ya Dengan Psikologi Gitu ya Bahwasannya Oh iya Anak ini Butuh Kelembutan Nah karena Semenjak kecil Karena anak pertama Kita menginginkan ya Anak itu Mandiri Gitu ya Padahal usianya Belum Mandiri Gitu kan Belum Belum bisa Kemandirian Level itu Seperti itu Nah sedangkan Saya sudah mengajarkan Level yang lebih tinggi Sedangkan usianya Belum Nah disini Ada sesuatu Hal yang salah Sehingga Ada Solusi yang diberikan Nah disinilah Solusi-solusi yang Kita Terapkan Sehingga Sebetulnya Tidak ada Kata terlambat Jadi silahkan Misalnya Permasalahannya Seperti apa Kemudian nanti Kita akan Solusikan Seperti apa Jadi memang Kasusnya nanti Berbeda-beda Sesuai dengan Latar belakang Pola asus sebelumnya Sehingga nanti Perbaikannya pun Akan Berbeda Gitu ya Satu dengan yang lainnya Seperti itu mungkin Jadi insya Allah Tidak ada Yang terlambat Ada pertanyaan juga Melalui zoom Ini dari Ibu Dian Ada Tiana Jadi putra beliau Yang usianya 8 tahun Ya teledor lah Naruh HP Terus lagi berenang Terus sempat Diamankan tuh HPnya kan Tercecer oleh Security Nah sempat Jauh melin Maksudnya sih Untuk Apa Biar Dia bisa tanggung jawab Biar bisa tanggung jawab Bagaimana Karena Teledornya Salah gak sih Saya memarahinya Karena padahal Tujuannya sih Pengen Pengen Agar tanggung jawab Ini yang Mengomeli Efeknya jadi apa Anaknya Jadi Pengen Caranya Salah gak Dengan cara yang Beliau Mengomeli Iya Nah sebetulnya Ini lebih kepada Reaksional Kita ya Sebagai orang tua Sehingga Disini harus betul-betul Ketika kita mau Mengucapkan sesuatu Misalnya ada satu kejadian Kemudian kita Ingin reaksinya Seperti apa nih Nah kalau Saya Apa sih namanya Baru mendapatkan Ilmunya nih ya Jadi ketika kita Ingin mengungkapkan Sesuatu Maka ucapkanlah Istighfar terlebih dahulu Mohon Petunjuk Agar anak itu Faham Dengan apa yang Kita sampaikan Sebetulnya kan kita Ingin menasehati Anak ya Ingin anak itu Menjadi orang yang Bertanggung jawab Tapi ketika kita Mengucapkan Kata-kata yang Kurang pas Gitu ya Maka Pemahaman anak pun Akan tidak Sesuai dengan Harapan kita Gitu Nah sehingga disini Jangan sampai Kita berbicara Ketika kita marah Ya Jangan sampai Kita berbicara Ketika kita Emosinya lagi Meledak-ledak Gitu ya Misalnya HP kita Misalnya Apa rusak Dan sebagainya Jangan sampai kita Mengeluarkan kata-kata Seperti itu Jadi Biarkan dulu Gitu ya Seolah tidak terjadi Apa-apa Gitu ya Kemudian nanti kita Ketika sudah Cooling down Gitu ya Misalnya kayak Anak juga kan panik Itu otomatis panik Ya anak itu Misalnya ketika Dia memecahkan sesuatu Merusakkan sesuatu Anak itu Dalam kondisi panik Jadi kalau sinyal-sinyal itu Lagi tegang Lagi tegang Kita juga lagi tegang Nah kalau ketemu tegang Ini gak akan Nyampe Sehingga kita harus Cari momen Ataupun waktu yang Di luar itu Sehingga nanti Baru kita Ngobrol Dengan bayi Kita kan sebetulnya Ingin dia bayi Bertanggung jawab Sehingga penyampaian pun Harus Bayi Nah disini juga Harus Kita pelajari Ketika kita Mengomel Bahasanya Mungkin bukan Mengomeli Tapi menasehati Misalnya seperti itu Tapi menasehatinya Dengan tingkat Oktav yang tinggi Suaranya Nah ini juga Jangan sampai seperti itu Mengingatkannya Sehingga Ketika kita Marah Ataupun Kejadian itu terjadi Jangan reaksional Kita lihat Penyebabnya apa Dan sebagainya Kalau memang Tidak membahayakan Kita tunda dulu Omelan Marah Ataupun Nasehat Sampai Waktunya Tenang Karena anaknya Dalam kondisi panik Kemudian baru Kita nasihati Insya Allah Itu akan Lebih masuk Dan bisa Diterapkan Pada anak-anak Seperti itu Baik Ini ada satu pertanyaan lagi Dari Ibu Endah Katanya Ucapan itu adalah doa Apakah ucapan yang terlontar Oleh seorang ibu itu Selalu berupa doa Jadi harus Selalu berupa doa Atau hanya sekadar Ucapan biasa Dan bagaimana Cara mengendalikannya Agar tidak terlontar Katakan yang tidak diinginkan Ya Ucapan itu Doa Bagi seorang ibu Itu ya Memang betul Karena ada di dalam Ada dalil-dalilnya Seperti itu Nah tapi ini pun Kalau kita lihat Dari sisi medis Ini pun sama Ibu itu adalah Orang yang paling dekat Dengan anak-anaknya Kemudian Anak-anak itu Paling mendengar Ibunya Jadi Ibu adalah Orang yang dipercaya Oleh anak-anak Sehingga ketika kita Berbicara Misalnya Anak itu Misalnya anak itu Melakukan Satu Apa ya Bukan kebiasaan lah Misalnya Naruh handuk Dimana saja Ataupun Nyimpen Sepatu itu Acak-acakan Dan sebagainya Kemudian kita bilang Ih kamu tuh jorok ya Ih kamu tuh jorok ya Ih kamu tuh gini lah Ih kamu tuh gini ya Kalau dia terus-terusan Mendengarkan Hal-hal yang seperti itu Maka dia akan tertanam Gitu ya Tertanam Dan dia akan menjadi Apa yang kita sebutkan tadi Nah makanya Dalam hal ini Kenapa kita tidak boleh Berbicara Atau melebeli anak Dengan sesuatu hal yang negatif Karena itu akan berefek Nah ini terkait dengan Saraf-saraf ya Dari pendengaran gitu ya Kemudian masuk ke dalam otak Kemudian dari otak itu Dialirkan Ke seluruh tubuh kita ya Ser-ser-saraf Waduh gitu ya Ke ser-ser-saraf Dan itu akan Memerintahkan Tubuhnya Kamu jorok Jadi Aku jorok Aku jorok Jadi terus gitu kan ya Itu akan menancap gitu ya Dan dia akan menjadi orang Yang seperti apa Yang kita sebutkan gitu kan ya Kamu bodoh Kadang kita terlontar ya Dengan tidak sengaja Kamu nakal Ih Padahal cuma bercana doang gitu ya Nah itu Kalau terus-terusan Dia akan Melebeli dirinya ya Karena yang dia dengar Dari ibunya itu Aku nakal Aku nakal Aku nakal Jadi dia akan menjadi Anak yang nakal Seperti itu gitu ya Jadi Secara medis Ataupun Secara Apa sih Syariat Ini Apa sih namanya Ada keterkaitannya Sehingga Ketika Ibu melihat sesuatu ya Terhadap anaknya Baik itu adalah Baik itu berupa kesalahan Ataupun kebaikan Maka Mintalah kepada Allah SWT Agar Setiap yang kita ucapkan itu adalah Sesuatu hal yang baik Yang positif Agar anak-anak kita menjadi Anak-anak yang baik Dan memiliki ahlak yang baik Seperti itu Ya Itu tadi jawabannya Mudah-mudahan Dapat memuaskan Atau Kehalusan tentang parenting Mudah-mudahan bermanfaat Amin Sebelum ditutup Kalau kita Kaji ya Cerita-cerita Waktu dulu Dari keterangan-keterangan Ada Al-Buhari Gimana Beliau itu Ahli Dalam hadis ya Hafal berapa Banyak ya Hadis Sohi Itu ternyata Orang tuanya Dari sebelum Menikah Itu Sangat Menjaga Hati-hati Dia tidak ingin Ada hak Hak Anak-anak lain Nanti Diambil Dan diberikan Pada anaknya Itu dari hidup Dari sebelumnya pun Sudah berhati-hati Seperti itu Juga ada juga Yang tentang Al-Mubarok Anaknya adalah Menemani Al-Mubarok Jadi waktu bekerja itu Sama sekali dia Jaga Menjaga Tidak Tidak mencicipi Sama sekali Sehingga ketika Tuhan yang minta Ini kok Minta ini Buah Asam Asam beberapa kali Emang kamu gak coba Saya gak mencobanya Karena saya Ini bukan hak saya Saya tidak ada Mencoba Saking menjaganya Akhirnya mendapatkan Anaknya yang punya Kebun Dan akhirnya Lahir seorang yang Salih Tadi kan Waktu pembukaan Bahwa kita yang harus Salih dulu Dan ada juga cerita Tentang perjalanan Hizir Sama Nabi Musa Ada anak yang Bentengnya Diancurkan Ternyata ada Ada Apa Di sana itu Ada Harta yang terpendam Untuk anak Buah anak Yang di sana Berada Anak yatim Ternyata Kalau menurut tafsir Itu katanya Dari tujuh turunan Yang dulu Karena saleh Sampai ke Tujuh turunan Yang yatim itu Tidak diceritakan Anaknya itu Saleh apa enggak Tapi Bahwa efek orang tua Yang saleh itu Berpengaruh Berpengaruh Karena Allah akan Menjaga Sampai Tujuh turunan Seperti itu Ditafsir Ibnu Kasihnya Lalu Jadi jangan khawatir Nanti Nabi Ibrahim Juga Dalam doa-doanya Tetap Sebagai orang tua Yang saleh Berdoa Nah itu Mudah-mudahan Kita juga bisa Meniru Dan juga ada Coba nanti Dibuka Quran Surat Atur 21 Bahwa Orang-orang Beriman Dan keturunannya Yang menutupi mereka Maka akan Digabungan Bersama mereka Walaupun Anak-anaknya Mungkin tidak Se-level Kesalahan orang tua Tapi anak-anaknya Akan Bersama orang tua Jadi itu Semangat kita Mudah-mudahan Kita tetap Terjaga Dan itu Tadi Pembukaan di awal Kita nyadul yang Salah Yaitu Pertama Kalau saya bisa Mencatat Pertama dengan Mendoakan anak-anak Kedua Berhias dengan Akhlak mulia Betul Tadi kan Bercermin Kita Ketiga Mendidik anak Dengan pendidikan Yang benar Otomatis Kita harus Apa ini ya Harus Terus Belajar Kempat Sibuk dengan Ibadah Nah itu mungkin Kita sibuk dengan Ibadah Nah terima kasih Sahabat-sahabat Atas responnya Pertanyaan-pertanyaan juga Apabila Masih ada pertanyaan Boleh Disampaikan Nanti insyaallah Menjadi Ide kita juga Untuk pembahasan selanjutnya Juga Sampaikan Tema apa lagi sih Yang diperlukan Sebelum kita Sebelum kita Mengakhiri Ada tayangan Dari tim Kita Silahkan Sampaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Awliya Wulan Ramadhani dari Cimahi Saya adalah salah satu sandri tasdikul Quran Dan Alhamdulillah, selama 3 tahun ini saya belajar di tasdikul Quran Dan saat ini saya akan melanjutkan kejenjang selanjutnya yaitu SMA Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyimpatkan saya untuk belajar di tasdikul Quran Semoga Allah membalas amal jariahnya itu Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Senin Depan, kita tutup dengan hamdalah dan kapatul rumah jariah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih